Surabaya Mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Assalamualaikum 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 misanat terkadang yang menjadi kesamaannya temanya adalah bukan redaksinya tapi sanatnya sanat perawinya watarotan bibaladin kadang kesamaannya itu karena perawinya datang dari satu negeri yang sama hadis-hadis yang datang dari perawih dari Irak misalnya watarotan bisanadi walbaladisawiyan terkadang ya adalah dimiks antara sanat dengan negeri dan juga tema-tema lain yang dikumpulkan oleh para ulama dan banyak sekali tema yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita contohnya contoh 40 hadis yang terkait dengan redaksi hadisnya dalam tema khusus contohnya adalah 40 hadis mengenai dalil-dalil tawhid ditulis oleh Al-Imam Al-Harawi rahimallahu ca'ala juga Al-Arba'una hadisan fi ala madhabi al-sunnah 40 hadis tentang madhab al-sunnah ini ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim al-subahani rahimallahu ca'ala begitu pula Al-Arba'una fi sifati Rabbil Alamin 40 hadis tentang sifat-sifat Rabbil Alamin sifat Allah ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimallahu ca'ala kemudian Al-Arba'una fi hadzi alal jihad 40 hadis tentang yang motivasi penyemangat untuk berjihad ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimallahu ca'ala kemudian Al-Arba'una fi sifati 40 hadis tentang motivasi untuk berbuat kebaikan ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri kemudian Al-Arba'una fi rad il mujrimi an sabbil muslim 40 hadis tentang peringatan kepada orang yang pendosa agar tidak mencelah sesama muslim ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Hafidh Ibn Hajar al-Sukalani kemudian contoh lainnya yang terkait dengan Matan fi umum il ahkam tentang hukum-hukum yang yang luas adalah Al-Arba'un lilimam Nawawi 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dan terkenal dengan namanya Al-Arba'un an-Nawawiyyah wakut sammaha muallifuha yang mana Al-Arba'un an-Mawiyyah ini memiliki judul yang diberi oleh Imam Nawawi sendiri judulnya adalah Al-Arba'ina fima banil islam wakawa idil ahkam ini judul aslinya Arba'in Nawawi itu judulnya adalah Al-Arba'ina fima banil islam wakawa idil ahkam yang 40 hadis tentang inti bangunan islam dan fondasi-fondasi hukum dalam islam kemudian Al-Arba'una al-ahkami yang 40 hadis yang terkait terkait dengan hukum ditulis oleh Al-Imam Al-Mundiri Arba'un hadithan fi kwa'idil ahkam syar'iyyah wafadail amal ditulis oleh Al-Imam Asyuyuti dan masih banyak lagi ada pun contoh 40 hadis yang terkait dengan sanat ya kesamaannya pada sanatnya contohnya adalah 40 hadis yang berasal dari musnad ya Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah dari kakeknya dari Abu Musa al-Syari jadi sanatnya sama semua ya dikumpulkan 40 hadis ditulis oleh Al-Imam Ad-Daru Kutni ada juga ya Al-Arbauna hadisan Al-Thulathiyyat 40 hadis yang termasuk Thulathiyyat jadi perawainya itu cuma 3 saja ya gak lebih ini ditulis oleh Abd bin Humay bin Nasr Al-Kisi Rahim Allah Uca'ana kemudian Al-Arbauna Suba'iyyah ya 40 hadis Suba'iyyah jadi perawainya 7 orang ya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Tahir As-Silafi Al-Barauna Tusa'iyyah Al-Isnaad Al-Mukharaja Ansalah Sati Asyar Syekhan Min Ahli Sidad ini ditulis Al-Imam Ibn Jama' Rahim Allah Uca'ana dan kemudian diantara yang lain adalah Al-Arbauna Al-Asyariyah ditulis Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi kemudian contoh lainnya Arbaun yang terkait dengan kesamaan Syekhnya ya gurunya diantaranya ditulis disini adalah Musonnaf Syekhul Islam Nujaymiyah ya hasil karya tulisan Syekhul Islam Nujaymiyah yang berjudul Arbauna Hadithan An Arba'in Min Kibari Masyayikh 40 hadis yang dikumpulkan dari 40 gurunya ya jadi guru-gurunya Ibn Jamiyah saja kemudian diantara yang contoh hadis yang terkait dengan negeri kesamaan negerinya yaitu adalah Al-Arbaun Al-Buldaniyah ditulis oleh Al-Imam Abu Tahir As-Silafi diantaranya Musonnaf yang unik itu adalah tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn As-Sakir yang berjudul Arbauna Hadithan Li Arba'ina Syekhon Min Arba'ina Baldah 40 hadis yang disampaikan oleh 40 Syekh dari 40 negeri yang berbeda ini karya Al-Imam Ibn As-Sakir kemudian disini penulis beliau melanjutkan wa'na adapun saya dalam tulisan saya ini saya berusaha untuk meniru meneladani para ulama yang telah telah terdahulu rahimahumullah dalam menamai kitab-kitab mereka orang-orang yang salih para ulama kita mereka menulis Arbaun hadisan maka disini pun penulis juga berusaha untuk meneladani mereka saya memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita untuk bisa meneladani meniru mereka dalam jujurnya jujurnya tekat-tekat mereka niat-niat mereka dan kuatnya kemauan mereka baik dalam ilmu maupun dalam beramal mudah-mudahan Allah menjadikan penulis dari kitab ini pembacanya pendengarnya orang yang menukilnya orang yang menjelas atau mensarahnya dan yang menyebarkannya semuanya termasuk ke dalam sabda Nabi s.a.w. semoga Allah mencerahkan seseorang yang dia mendengar sabdaku dia memahaminya kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya wakot taharra itu fijam ilihadil arba'in saya berusaha ya ketika mengumpulkan empat pulha disini antakuna fitar biati walman haj yaitu dalam satu tema tentang pendidikan dan manhaj ya tentang metode metode beragama dan saya jadikan ya di bawah setiap hadisnya ada faidah-faidah yang diambil dari matan redaksi hadis tersebut yang mana faidah-faidah tersebut terkait tentu saja dengan terbiah dan manhaj saya beri nama kitab ini dengan judul arba'una hadithan fitar biati walman haj ya ini judul dari kitab tersebut dan yang saya maksudkan dengan pendidikan adalah yang dimaksud dengan pendidikan adalah yaitu mu'amalah ya pergaulan dengan jiwa seorang hamba wajawarihihi dan juga seluruh anggota tubuhnya hasban nususi syariah sesuai dengan Al-Quran dan dan sunnah ya teks-tek syarih wifqotari qati salafi soleh yang sesuai dengan jalannya para para pendahulu yang soleh dan yang saya maksud dengan manhaj adalah yaitu bagaimana kita ya proses kita dalam berdakwah kepada manusia hasban nususi syariah sesuai dengan teks-tek syarih Al-Quran dan hadith wifqotari qati salafi soleh sesuai dengan jalannya para pendahulu yang soleh dan tidak perlu kita perdebatkan masalah istilah tersebut apa itu tarbi apa itu manhaj wallahu as'alu wallaha as'alu taufiqa fil umuri kulihah dan saya memohon kepada Allah taufiqnya dalam segala urusan kita wa'an yajuala lil kalami waq'an fil kulubi wala adhan dan mudah-mudahan apa yang saya tulis ini bisa memberikan pengaruh kepada hati-hati kita dan pendengaran kita innahu ca'ala sami'un mujib sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha menjawab Allahum arham walidaina alladina rabbawna sigara semoga Allah merahmati orang kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita semenjak kecil dulu Allahum agfir lima sayyikhina semoga Allah mengampuni guru-guru kita alladina allamuna wa addabuna yang telah mengajarkan kita ilmu dan telah mendidik kita dengan adab semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surganya ya Allah yang maha yang maha penyayang maka selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang pertama berkata al-mualif rahim allahu ca'ala an'umar binil khattabi radiyallahu ca'ala anhu kal kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innama al-a'malu bin niyaj wa innama li kulli mri'in manawa fa man kanat hijratuh ilallah wa rasulih fa hijratuh ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuh ilah dunya yusibuha awim ra'atin yan kihuha fa hijratuh ilah maha jara ilaih akhrajah shaykhon dari sahabat umar bin khattab semoga olah radiyah beliau beliau berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innama al-amalu bin niyaj sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung dari niat-niatnya wa innama li kulli mri'in manawa dan bagi setiap orang ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan famankanati hijratuh ilallahi warasulih maka barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan rasulnya famankanati hijratuhu ilallahi warasulih maka hijrahnya adalah kepada Allah dan rasulnya wamankanati hijratuhu ila dunia yusubha namun barang siapa yang hijrahnya adalah kepada dunia yang ingin dia raih awim roatin yang kuhu atau wanika yang ingin dia nikahi fahijratuhu ilam hajar ilaih maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju ya maka bagus kalian rahim berkata penulis ini beliau memberikan catatan dan beberapa faedah beliau berkata disini innama ada tuhasrin innama itu adalah sifatnya hasr pembatasan jadi ketika ada kata innama ini maknanya adalah pembatasan jadi semua amal itu hanyalah tergantung dari dari niat niatnya ini kita bisa pelajari dalam ilmu balagoh ketika belajar ilmu ma'ani maka salah satunya adalah pembahasan tentang al-hasr ya yaitu membatasi sesuatu ya kepada sesuatu dengan turukul qasil ma'rufah dengan metode-metode untuk pembatasan yang yang telah diketahui maka disini pun ada inama ya menunjukkan memang amal itu ya sesungguhnya semua hanyalah ya tergantung dari dari niatnya kemudian wakalu adamun musabdan nabi sallallahu innamal amalu beniyah fihi i'tibarun niyah fi jami'il amal disini adalah bahwasannya niat itu adalah sangat berpengaruh terhadap seluruh amal-amal perbuatan hamba nah ini menjadi peningatan bagi kita sekalian ya agar benar-benar memperhatikan niat kita karena semua amalan kita itu tergantung benar-benar dari dari niatnya perolah kita menjelaskan ya bahwasannya niat ini dalam segala hal ya berpengaruh kepada kepada amal kita terutama pada tiga hal utama yang pertama adalah diterima tindaknya semua amalan tergantung dari niatnya apakah diterima oleh Allah atau tidak ya itu semua tergantung dari niyah karena amalan itu ada dua jenis ada amalan yang diterima dan ada amalan yang yang ditolak ya kata Nabi s.a.w. men'amila amalan falaysa alaihi amruna fahu radun barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak dapat tunjuk yang perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak maka menunjukkan memang ada amalan yang diterima ada amalan yang yang ditolak oleh Allah s.w.t diantara amal-amal amal-amal ibadah amal-amal soleh oleh karena itu Nabi s.a.w. tadi memberikan contoh di akhir hadis ini famankanat hijratuh illallahi warasuli barang siapa yang hijrahnya niatnya itu benar-benar tulus kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu adalah diterima kepada Allah dan Rasulnya namun barang siapa yang hijrahnya niatnya adalah untuk dunia yang ingin diarahi untuk wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju tapi tidak tidak dapat apa-apa di sisi Allah s.w.t nah ini ini yang pertama bahwasannya semua amalan diterima tidaknya di sisi Allah itu tergantung dari niatnya apakah ikhlas atau tidak kemudian yang kedua bahwasannya semua amalan ganjaran yang akan diperoleh juga tergantung dari dari niat-niat pelakunya makanya tadi kata Nabi s.w.t dan bagi setiap pelaku amalan dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan seseorang dia sholat bisa jadi dapat pahala tapi juga bisa jadi dapat dosa ya loh kok sholat dapat dosa ya kalau sholatnya riak seperti orang-orang munafitin ya makanya disini ya yang menentukan apa yang menentukan adalah niatnya bisa jadi seseorang dia beribadah merupakan pahala besar tapi di sisi lain juga ternyata dia bisa mendapatkan dosa kalau ya sholatnya itu ya atau bacaan Qur'annya atau zakatnya sedekahnya hajinya umruhnya dan sebagainya ternyata tidak ikhlas ya ternyata pencitraan ternyata ya ada maksud dunia disitu maka saat itu justru dia capek-capek ibadah tapi karena niatnya melenceng bisa justru mendapatkan dosa ya memang semua amalan itu tergantung dari niatnya ya termasuk ganjaran yang akan diperoleh ya termasuk sama-sama dapat pahala tapi ada yang pahalanya maksimal ada yang pahalanya cuma sedikit itu juga tergantung dari niat ya sama-sama kita semua sholat subuh tadi pagi ya tapi ada yang pahalanya ya berlipat-lipat ganda ada yang pahalanya cuma sedikit Pak ya padahal mungkin sebelahan satu sab sebelahan lagi ya tapi ya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana yang ini niatnya benar-benar tulus ikhlas dan yang satu lagi karena ya ikhlasnya kurang begitu maka semua ini dipengaruhi oleh niat makanya kata Imam Abdullah bin Barak Rahim Allah beliau pernah mengatakan ruba'amalin so'irin tu'adhim huniyah warruba'amalin kabirin tesogir huniyah betapa banyak amalan yang kecil ya tapi pahalanya menjadi besar risih Allah sebaliknya betapa banyak amalan yang besar di mata manusia menjadi kecil pahalanya di sisi Allah gara-gara gara-gara niatnya bapak sekalian makanya disinilah pentingnya kita kita menata niat bisa jadi kita cuman ngasih sebungkus nasi tapi sama Allah dinilai besar ya karena hatinya luar biasa makanya para sahabat itu mereka cuman bersedekat dengan ini Pak satu telapak gadun tapi tidak bisa ditandingi pahalanya oleh orang-orang saat ini meskipun bersedekat dengan satu gunung emas kata Nabi s.a.s. latas subuh ashabi jangan kalian mencelah para sahabatku ya law anakum ya anfak law anfak tumis la'uhud in zahaban seadanya kalian menginfakan sebesar gunung uhud emas ya gunung uhud itu Pak ya besar itu semuanya emas kita infakan Pak berapa ton emas itu berapa ya besar sekali ya berapa triliun itu diinfakan semua Pak ya maka tidak bisa menyayai mudah hanya satu mud ya sedekanya para sahabat walai nasib bahkan separuhnya saja gak bisa bayangkan Pak ya kenapa kok emas satu gunung kalah Pak ya cuma dengan apa ini cuma dengan satu telapak ini ya yang nilainya gak ada ya tidak seberapa apa sebabnya ini Pak ya inamala amalu bin niat semua itu tergantung dari niat ya jadi yang pertama tadi diterima tidaknya amal kita itu tergantung dari niat ya maka harus dijaga niat dulu nomor satu makanya ini jadi hadis nomor satu Pak ya selalu jadi hadis nomor satu ini inamala amalu bin niat ini lihat Sohib Bukhari ya Sohib Bukhari 6.000 hadis nomor satu nama lama lo bin niat ya padahal babnya itu bab atau kitabnya itu kitab iman bab badil wahyi ya kitab keimanan bab apa namanya babnya itu bab awal mula turunnya wahyu tapi hadisnya tentang niat gak nyambung ya memang sengaja sama imam Bukhari taruh nomor satu gitu iman menawawi ketika menulis triyatuh solihin kitab yang kata para ulama semua rumah pasti ada kitab triyatuh solihin ya sangking luar biasa kitab tersebut ya tidak ada satu rumah pun rumah kaum muslimin pasti ada kitab triyatuh solihin ya lihat hadis nomor satunya Pak ya dilihat habis nomor satu indah malamal lo biniat lagi selalu nomor satu di sini ya karena sangking pentingnya dan dia masuk ke dalam seluruh cabang kehidupan masuk ke dalam seluruh cabang ibadah kata imam syafi'i hadis namal lo biniat ya dikulu fisaba'ina baban min abu 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 fiqh ya hadis ini masuk ke dalam 70 bab fiqh artinya semua bab pasti masuk ya mau wudu pasti niat mau sholat juga niat ya mau apa semua pasti apa pasti niat dan semua amal tergantung dari niat ya makanya di sini ya tadi semua amalan ya semua amalan pak diterima tidaknya ya maka ini tergantung dari niatnya kemudian yang kedua semua amalan ganjaran yang akan diperoleh tergantung dari niatnya ya disinilah pentingnya niat ya pentingnya niat kita itu benar benar benar-benar dipasang dalam hati kita pak maka ya insyaallah bisa diterima amalan tersebut ya dan yang kedua adalah pahalanya akan akan maksimal ya makanya jangan sampai kita tertipu dengan rutinitas sehingga hati kita ini ya kurang ya gak adil makanya kata Pak Nawi beliau cantum dalam bab khusus bab wujub ehdorin niyah wajibnya menghadirkan niat ya artinya selalu ketika kita mau ibadah itu hatinya hadirkan jangan sampai hati kita itu ya sudah begitu saja gak ya ada harus ada rasa harap mengharapkan kepada Allah ganjaran ya mengharapkan kepada Allah ridunya rahmatnya gitu ya jangan sampai kita kemahjit ya kemahjit saja ya apalagi kalau sampai tidak ikhlas ya beribadah karena sungkan ya karena pamri ya karena gak enak sama ini ya kalau gak datang saya gak enak gak enak-gak enak seperti ini karena manusia ini dihilangkan Pak ya apalagi ingin mendapatkan pujian ingin mendapatkan kedudukan jawaban dan sebagainya ini harus apa harus kita jauhkan dari niat kita ya kalau niat kita benar-benar solih benar-benar tulus ikhlas maka amalan kecil bisa bisa menjadi besar pahalanya ya makanya ada ada ya amalan-amalan yang kelihatannya kecil tapi kata Nabi SAW pelakunya masuk ke dalam surga ada yang cuma motong motong dahan ya yang mengganggu jalanan manusia dipotong masuk surga dia ada yang cuma menyingkirkan gangguan dari jalan masuk surga ada yang memberi minum hewan masuk surga maka kenapa ini ini karena niatnya Bapak sekalian maka jangan pernah kita meramahkan yang namanya niat dalam semua amalan semua amalan kecil besar tidak pernah kita ramahkan dan juga perhatikan niatnya kemudian yang ketiga adalah berat ringannya semua amalan nikmat tidaknya enjoy tidaknya semua amalan kita itu juga tergantung dari dari niatnya kalau hati kita itu benar-benar hadil ya sholat itu ya akan terasa diikmat baik-baik sekalian ya tapi kalau kita hati kita itu bukan di dalam sholat hati kita itu di luar ya pengen cepat selesai maka ya itulah ya dia tidak akan betah ya maka memang disini pentingnya pentingnya kita untuk menatani makanya para sahabat itu senang mereka kuat ya Rasulullah S.A.W. ya ketidak ikhlasnya tersebut ya sepadan setimpal ya tapi kalau orang itu ikhlas maka Allah berikan banyak sekali banyak sekali ya bonus-bonus pahalanya maka ini apa bagaimana kita merasakan keadilan Allah S.A.W. dan rahmatnya wala yadlimu rab buka ahadah rab pun tidak mendolimi sedikitpun kemudian famankanati hijratuhu ilallahi warasuli fahijratuhu ilallahi warasuli maka ini adalah petunjuk agar kita memotivasi kita akan ikhlas kalau niat kita ikhlas maka akan diterima oleh Allah S.A.W. barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya niatnya benar maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya namun namun sebaliknya memankanati hijratuhu ilah dunia yusibuha awimro'atin yan kihuha barang siapa yang hijrahnya kepada dunia kepada wanita maka mungkin dia dapat dunia itu tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah maka ini peringatan dari ketidak ikhlasan endahnya kita ketika beramal ibadah itu mengharapkan adalah ganjaran dari sisi Allah nanti di akhirat ketika kita sholat maka yang kita harapkan adalah nanti di akhirat kita mendapatkan ya mulai dari ya di alam kubur dapat nikmat kubur dijawabkan dari adab kubur nanti di padang masyar juga diberikan kemudahan ya diberikan hisap yang gampang melewati syuratan sampai nanti akhirnya masuk masuk surga itu yang kita harapkan ya maka jauhkan dari dari kita mencari ganjaran-ganjaran dari sisi makhluk ya pujian manusia pandangan manusia dunia ya maka ini kita kita jauhkan dalam ibadah kita endahnya kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat asyura ayat ke-20 mangkana yuridu hartal akhirati nazidlahu fi hartih wa mangkana yuridu hartal dunya nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib barang siapa yang menginginkan pertanian akhirat ya ingin mendapatkan hasil panenan di akhirat nazidlahu fi hartih kami akan tambahkan baginya di ya di pertanian tersebut di di panelannya tersebut kalau dia ingin akhirat ditambah sama Allah wa mangkana yuridu hartal dunya tapi barang siapa yang ingin hasilnya cuma dunia saja ya nutihi minha kami beri dari dunia itu wa malahu fil akhirati min nasib tapi di akhiratnya dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa maka pastikan niat kita ketika beribadah adalah mengharapkan ganjaran dari sisi dari sisi Allah nanti di akhirat baru sekalian ya memang tidak tidak terlihat sekarang ya tapi nanti akan akan kita rasakan ya maka inilah ya kenapa kok ada sini dimasukkan ke dalam masalah tarbiah dan manhaj ya inilah yang harus kita lakukan pertama yaitu kita mendidik diri kita dalam niat kita pak uskalian ya kita siapkan terus hati kita agar niat kita itu ikhlas niat kita itu tulus ya dan kita sendiri sudah tahu betapa pentingnya niat ya bahkan ketika seseorang itu baru saja berniat maka dia sudah mendapatkan pahala ya kata Nabi SAW ya Allah SWT berkata kepada para pencatat amal idahamma abdi bihasanatin faktumulahu bihasanah kalau hambaku sudah niat mau melakukan suatu kebaikan tulislah baginya satu kebaikan ya wainamillah kalau dia sudah melakukannya tulislah 10 sampai 700 kebaikan ya maka dengan kita berniat saja itu sudah mendapatkan satu kebaikan ya maka hendaknya seorang dia memanage ya masalah niat ini dari pagi sudah kita niatkan mau apa saja ya dari ibadah ibadah mulai dari pagi saya nanti mau dengarkan mau sholat berjamaah terus mau ikut kajian terus habis itu mau sholat suruh habis itu nanti mau baca Quran setelah itu nanti mau itu sudah kita tata bagaimana sekalian niatkan ya kita tidak rugi apa-apa tidak rugi waktu belum rugi tenaga biaya apa tidak keluar cuma niat saja ya itu saja sudah apa berpahala ya kalau terlaksana ya tambah lagi pahalanya ya kalau pun tidak ya sudah dapat tadi pahalanya ya nah ini yang kita banyak kita dilalaikan ya kita ya jauh dari ilmu seperti ini sehingga Pak kosong hari kita itu dari dari niat-niat baik ya maka mari kita hidupkan hati ini ya hati yang hidup adalah hati yang penuh dengan niat-niat kebaikan Bapak Ibu sekalian ya jangan sampai kita itu hati kita itu mau kebaikan aja bingung Pak sangnya gak pernah dia ya melatih niatnya saya mau mau kebaikan apa ya bingung ya padahal kebaikan itu banyak sekali ya menolong tetangga membersihkan rumah bekerja banyak ya tapi kalau tidak diniatkan Bapak Ibu sekalian percuma ya kita kerja secapai tiap hari tapi gak ada sedikitun mengharapkan pahala dari sisi Allah maka pahalanya pun ya mungkin dapat tapi kecil Bapak Ibu sekalian coba ketika setiap hari kita keluar kantor ya keluar bekerja niatkan Ya Allah ya saya bekerja adalah untuk memenuhi perintahmu Ya Allah ya untuk mencari nafkah risik yang halal Ya Allah permudahlah jalan saya untuk risik yang halal ya ini hati yang hidup seperti ini ya Bapak Ibu sekalian selalu dikomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengharap ya nah kita itu banyakkan apa melalai hati kita itu buru-buru dan sebagainya ya maka inilah pentingnya hadis ini ini namalah amal luput kan semua amal kita ya itu tergantung dari niatnya dan kita banyak rugi umur kita ini pahalanya gak maksimal itu ya gara-gara ini gara-gara kita kurang dalam memanage niat kita kita lalai selama ini ya coba kalau kita ya setiap hari sudah niatkan seratus kebaikan dalam sehari sudah dapat seratus pahala Bapak Ibu sekalian dan bisa jadi ya kita sudah niat ternyata tidak terlaksana tapi ternyata Allah beri pahalanya sempurna Bapak Ibu sekalian padahal tidak terlaksana ya karena apa karena sangking tulusnya niat kita Allah tahu itu ya diantaranya Nabi SAW bersabda ketika ada orang mau tidur di malam hari dia mau tidur ketika mau tidur dia niat dia niat ya bahwa saya ya Allah nanti malam saya saya ingin bangun malam saya ingin sholat tahajud sebelah serokat ya Allah ya tidak usah dilafatkan ya pokoknya dia niat dalam hati ya bukan saya niatkan nanti gini bukan Pak niat itu dalam hati tempatnya Pak ya ketika seorang mau tidur dia niat dalam hatinya ya Allah nanti malam saya ingin bangun ya Allah permudah ya Allah sebelah serokat tahajud ya ternyata apa yang terjadi ternyata kedua matanya mengalahkan dia sampai subuh ya begitu subuh dia baru bangun ya sudah tidak bisa sholat malam sudah lewat malamnya maka apa yang terjadi kata Nabi SAW kutibalahu mislumanawa wakanana umuhu sodakotan bin Rabi ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan dan tidurnya adalah sedekah dari Rabnya ya jadi dia apa-apa tidur pulas ya bangun-bangun sudah subuh ya ternyata sudah ditulis sebelah serokat tahajud bayangkan pak ya modalnya apa modalnya adalah niat niat di dalam hati yang benar-benar tulus ikhlas ya maka kita niatkan ya semua amalan pak ya saya niatkan pengen haji ya loh kamu kan gak punya uang gak punya ya gak apa-apa kita niatkan saja pak ya kalau Allah bergendang apa sih yang mustahil bagi Allah maka kita bisa dapat pahala tiap tahun haji pak ya dari Allah subhanallah kalau memang kita niatkan tapi kan kita jarang yang yang membahas ilmu seperti ini ilmu tentang niat ini ya akhirnya tiap tahun gak ada niat haji ya gak ada niat kebaikan-kebaikan yang ya besar saya ingin ini saya ingin itu gak ada ya maka hati ini penting sekali untuk kita manage ya niatnya kita ingin apa sih ya kita ingin saya ingin mati syahid ya maka apa kata Nabi SAW ya man salallah syahadah barang siapa yang minta mati syahid sama Allah ya khalisan dengan tulus ikhlas dia benar-benar minta akan kasih dia mati syahid meskipun meninggalnya di atas kasurnya dan perang ya di atas kasurnya meninggal mati syahid tergantung apa tergantung niatnya dia ngarep apa tidak makanya ketika berdoa pun ini hati ini paling penting ya ketika doanya itu hatinya gak hadir ketahuinah Allah gak akan menjawab doanya yang datang dari orang yang hatinya ghafi lalai lahir gak ada ngarep makanya doanya orang yang terzolimi itu langsung naik ke atas itu kenapa sih pak ya kata parulama karena hatinya benar-benar hadir orang yang terzolimi itu benar-benar kesel dia pak dia dia dizolimi ditipu sama orang makanya dia benar-benar sakit hatinya itu harta satu-satunya diambil lagi makanya dia benar-benar minta sama Allah ya Allah saya terzolimi ya Allah tolong berikan ya apa begitu keburukan ini benar-benar ngarep pak makanya ketika kita beramal hati ini harus benar-benar hadir ketika berdoa benar-benar ngarep bagi manusia doa ya doa saya amin amin tapi tidak paham kita tadi sholat misalnya membaca surat al-fatihah disitu ada doanya ya Allah tunjukilah kami jalan yang jalan yang rus surat al-ladina anam cah'lehim jalannya orang-orang yang sudah kau beri nikmat kepada mereka para nabi para rasul orang-orang soleh para sahabat ya berikan betul juga jalan itu jalannya mereka ya bukan jalannya orang-orang yang kau berukai bukan jalannya orang-orang yang sesat yang keliru ya makanya kita baca apa amin amin itu artinya apa Allahumma stajib ya Allah jawab lah kabulkan lah ya Allah ya tapi kenapa banyak orang sholat tidak mendapatkan betuju ya karena ketika sholat ya tidak hadir hatinya oleh karena itu benar-benar ketika kita mau sholat itu bagus sekalian mulai wuduknya sudah hadirkan hati kita para sahabat dulu diantara para salaf dahulu ketika berwuduk saja menangis mereka ya karena apa karena hatinya benar-benar hadir bagus sekalian apalagi ketika sholat ya makanya sampai diantara ya diantara para salaf dahulu pada tabiin ya ketika dia difonis ya oleh dokter wah ini kakinya harus dipotong diabet ya ini kakinya harus dipotong karena sudah membusu ya maka kata ya sudah siap nanti saya bius begitu kan dibius pak kata ya tabiin ini ya kata urwah ya kata beliau gak usah dibius tidak usah dibius dan ini usah dibiarkan saya sholat nanti kalau saya sudah sholat silahkan ini kan lakukan apa saja silahkan dokter ya diapakan sudah yang penting biarkan saya sholat ya ya betul akhirnya dia sholat ya ketika sholat langsung digergaji pak krek 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 ya ya memang akhirnya beliau pingsan namanya sakit pak ya tapi ya begitu karena ya sholat itu benar-benar luar biasa hatinya benar-benar hadir disitu ya maka disini pentingnya ini pak innamala amalu bin niat semua amalan itu pak ya sholat kita ya doa kita semua itu tergantung dari niat yang ada di dalam hati kita ya maka benar-benar kita kita jaga kita perhatikan kita manage biar amal-amal ibadah kita itu tidak sia-sia tidak tertolak ya bayangkan kita sudah capek-capek ibadah ya keluar dana besar keluar biaya besar ternyata ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara tidak ikhlas ya hanya para ulama benar-benar mereka berusaha untuk menjaga niatnya makanya mereka sering menyembunyikan amal-amal mereka ya ada diantara para salam dahulu ya berpuasa selama 20 tahun lamanya pak tapi tidak ada yang tahu bayangkan puasa sunnah istrinya saja gak tahu sama istrinya dibawakan makanan nanti ya di jalan dikasihkan orang itu ya nanti pulang ya ya tidak ada yang tidak ada yang tahu bahwasannya dia itu selama ini berpuasa ya ada diantara mereka yang ketika sholat malam menangis ya menangis ya sampai pilak begitu kan tiba-tiba ada orang ada langkah orang terdengar ya maka dia pun mengatakan ma'asyadazuka ya parahnya pilak ini begitu wah ini flu parah nih ya agar tidak diketahui bahwasannya dia itu menangis ya dan ya banyak lagi ya diantara parolaman kita dahulu mereka menyembunyikan amal-amal mereka tujuannya apa untuk menjaga keikhlasan liat mereka ya maka ini adalah sekali lagi hadis yang pertama yang penting ya khususnya hendaknya kita mendidik diri kita untuk bisa mengamalkannya ya tapi mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini ya kurang lebih yang mena maaf mungkin apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan silahkan wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini niat itikaf ya ketika masuk masjid maka ini kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang waktu minimal untuk itikaf ya ada diantara para wabarakatuh yang berpendapat bahwasannya itikaf itu hanya di bulan Ramadan khususnya di malam-malamnya ada yang berpendapat hanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan juga ada yang berpendapat minimalnya adalah ya 10 hari ada yang berpendapat minimalnya adalah satu hari satu malam ya hari ini berdasarkan hadisnya dari sahabat Umar sahabat Umar pernah izin kepada baginda Nabi SAW ya Rasulullah saya pernah bernadar untuk itikaf satu malam di masjidil haram ya apakah saya penuhi nadar saya maka kata Nabi SAW penuhi nadar bu ya adanya di antara di antara kolom ya menjadikan hadis ini dasar bahwasannya minimal untuk itikaf adalah satu malam berdasarkan hadisnya Umar tadi ya ada pun apakah niatnya terus menerus ya para ulama kita menjelaskan bahwasannya niat itu adalah setiap kali kita mau beramal ya jadi tidak bisa sekali terus untuk seluruhnya begitu tidak karena setiap amal itu berdiri sendiri ya ketika memulai amal lagi maka disitu kita berniat lagi ketika selesai ya sudah selesai ketika memulai lagi maka disitu kita membutuhkan niat yang baru ya wallahul jana-jana masih ada pertanyaan lagi dari bahwa sekalian mungkin yang silahkan bolehkah saya berlihat jika kami satu malam tidak bukan saya berbicara secara secara puasa masyur masyur apakah boleh kita menggabungkan dua dua ibadah dalam satu niat atau dua niat dalam satu ibadah maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fukuh kita ya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya dalil mereka sama dalilnya sama ini amal amal beniat ya yang melarang berpendapat puasanya ya satu ibadah ya untuk satu amalan ya ada pun jumur ulama memperbolehkannya yaitu dalam ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah ya ada pun yang wajib dengan yang sunnah maka tidak bisa digabung ataupun yang wajib dengan yang wajib tidak boleh digabung ataupun yang kodok ya dengan yang ada juga tidak boleh digabung namun yang sunnah dengan yang sunnah yang sifatnya sama-sama ada maka itu boleh untuk di boleh digabung misalnya kita sholat tayatul masjid dengan sholat apa namanya kobliyah ya atau sholat sunnah setelah wudhu boleh digabung niatnya menjadi satu ibadah ya ada pun masalah pahlahnya kita serahkan kepada Allah SWT tentu saja kalau satu niat satu ibadah itu dijelas lebih baik ya inna ajraqi ala qadrina sobiki sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kesulitan kelelahan yang kamu yang kamu alami kalau ya satu niat satu ibadah kan berarti ya lebih banyak yang dia lakukan lebih lelah maka insya Allah pahalanya lebih besar sesuai kaidah ya namun tentu saja masalah pahala kita serahkan kepada kepada Allah SWT mungkin ini ya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa ikhlas beramal hati kita bisa hidup dengan niat-niat yang baik dan mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan hati kita dari segala bentuk riak kekufuran kesyirikan dan segala bentuk kemaksiatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh